Berarti kesalahan paling basic yang harus diimprove sama Kak Kasma, kalau tahu dari dulu adalah Bahasa Inggris yang pertama ya? Bahasa Inggris, iya, Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Itu benar-benar aktif banget loh, kalau coba kalian cek story-nya Kak Kasma, itu baru upload story, itu berapa jam yang lalu, dan itu tengah malam. Jadi, itu demi kalian ya, demi kalian, demi para penonton setianya Award Detox ini, Kak Kasma tuh belum tidur loh. Aduh, gila, ini benar-benar, aduh, thank you banget ya Kak Kasma, sekali lagi ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi gini teman-teman semua, yang pertama saya ambil kesimpulan yang untuk awal ini adalah, Kak Kasma itu tuh punya satu buku atau jurnal, yang dimana disitu ada mimpinya Kak Kasma, dan disitu merupakan goal yang harus dicapai oleh Kak Kasma. Dan itu sama dengan saya loh Kak Kasma, saya tuh juga dulu punya namanya kayak semacam kertas simpian. Kertas simpian itu saya tempel di tembok, dan itu selalu saya jadiin apa ya, doa lah dalam tanda kutip ya, setiap saya bangun tidur, setiap saya mau tidur, saya tulis secara jelas, how to achieve death juga ada disitu. Jadi gak cuma mau kemana, tapi dengan apanya tuh ada juga ditulis. Dan kayaknya hampir sebagian besar orang yang punya target tertulis, itu kayaknya akan lebih tercapai sih kalau yang aku lihat ya. Iya, haa. Terus kalau teman-teman lihat disitu, sebenarnya teman itu ya, itu ada dari, aku baru perbarui lagi itu, dari Juli, dari Juli sampai nanti Mei ke depan. Jadi itu ada apa-apa aja yang kulakuin. Jadi ya begitulah kehidupan. Yes, yes, exactly. Sama ini Kak Kasma, tadi kan Kasma bilang ya, kalau misalnya selama setahun menunggu itu, Kak Kasma gak tidur doang, tapi banyak yang dikerjain. Mulai dari social activity, bahkan sampai ke DPRD sekalipun. Nah itu semua kan sebenarnya Kak Kasma, membangun portfolio CV-nya Kak Kasma kan sebenarnya. Iya, haa. Nah saya balik ke pertanyaan atau tema kita hari ini. Nah teman-teman semua yang masih fresh grade, itu kira-kira kalau Kak Kasma sekarang bisa belajar dari pengalaman, apa sih yang bisa Kak Kasma bagiin untuk teman-teman fresh grade, agar mereka tuh bisa mampu bersaing gitu, sama teman-teman yang udah punya pengalaman segudang. Oke, jadi mungkin yang aku balik lagi waktu proses perkuliahan dulu ya. Proses perkuliahan waktu aku belum punya mimpu untuk kuliah luar negeri. Jadi, aku menggunakan kesempatan semaksimal, kesempatan yang ada untuk berkuliah itu di Malang itu semaksimal mungkin. Jadi, aku punya salah satu abang-abang, salah satu senior di salah satu komunitas seni, di UMM juga itu bilang, ada filosofinya itu kayak makan nasi, nasi campur. Nasinya itu kuliah, dan yang campurannya itu ada aktivitas kamu. Jadi, kalau diruntun lagi, kenapa sampai aku bisa lolos LPDP ya, bukan aku Ria atau gimana ya, tapi lagi, karena aku belajar waktu aku kuliah itu bisa 8 sampai lebih organisasi itu aku ikut. Dan ada beberapa yang memang aku kayak founder-nya, atau aku koordinator-nya, atau aku inisiator-nya gitu. Terus, aku juga jadi asisten dosen, kemudian aku juga sempat magang di Balikpapan, yang dimana waktu itu magang itu belum terlalu ternyang-nyang gitu, untuk mahasiswa S1 gitu. Tapi aku udah mau di Balikpapan. Dan juga aku kerja keras banget. Pokoknya aku mau ngelakuin apapun yang aku suka gitu. Jadi, tidur itu paling cuma 4 jam, 5 jam. Tapi aku suka gitu. Aku belum punya bayangan kalau aku bakal kuliah luar negeri. Gitu. Jadi, waktu lulus, punya bayangan untuk kuliah luar negeri itu ada, tiba-tiba. Jadi, aktivitas yang udah aku kerjakan bertahun-tahun itu, nggak aku tinggalin aja gitu. Hanya demi kuliah luar negeri. Jadi, sambil nyambi aku, aku sambil persiapan bahasa Inggris, persiapan berkas-berkas, aku juga bangun beberapa hal gitu. Jadi, itu mungkin pertimbangannya. Nah, ini, itu. Terus, pas kedapatan, waktu itu, pewawancara aku, salah satunya itu lulusan Universitas Brawijaya, yang di mana beliau tahu aktivitas mahasiswa itu seperti apa. Jadi, kalau aku mention nama organisasi, komunitas, dan lain sebagainya, beliau itu ngeh gitu. Nah, ini mungkin yang jadi bahan pertimbangannya beliau juga gitu. Dan yang interview aku gitu. Karena, secara langsung mereka tahu kondisi yang aku jalanin itu adalah real, dan memang beginilah kehidupan mahasiswa gitu. Dan itu semuanya nggak pakai joki kan? Maksudnya, organisasi segitu banyak, dengan satu badan gitu kan, kakas mas sendiri, itu nggak pakai joki kan? Nggak pakai joki. Nggak pakai joki. Jadi, aku kadang itu, gila sih aku, oh iya ini, jadi aku ada prinsip kehidupan, aku baru nyadar, ada namanya ikigai. Ikigai itu, jadi aku suka ngelakuin semua hal itu secara sama-sama gitu. Jadi, kayak orang berpikir, tanya, Kasma itu siapa sih? Yaudah, Kasma itu bisa dalam perspektif orang komunitas, Kasma itu orang aktivis dalam komunitas, Kasma bisa jadi mahasiswa, Kasma bisa juga jadi, misalnya finance officer dalam startup, Kasma juga bisa jadi assistant, research assistant untuk profesor gitu. Jadi, aku ngelakuin semuanya gitu. As long as I'm happy gitu. Gitu aja sih. Nah, menurut Kak Kasma, bedanya antara serakah dengan multitasking apa? That's a really good question. Kalau serakah, artinya, kok memulai sesuatu dan meninggalkannya sebelum itu finish. Oke. Dan menggunakan itu untuk, apa ya, untuk kepentingan, kepentingan kok diri kamu sendiri gitu loh, bukan kepentingan orang lain gitu. jadi banyak dilema yang aku lihat sekarang itu orang anak-anak itu mulai aktif di komunitas atau lain sebagainya untuk lolos beasiswa gitu. Kalau aku refleksikan diriku sendiri, aku ngelakuin itu karena aku cinta hal yang kulakukan dan beasiswa ini adalah bonus gitu. Itu aja pengusirannya diubah gitu. Jadi sekarang orang berlomba-lomba untuk aktif di komunitas dan ketika dia nggak lolos di beasiswa, dia akan meninggalkan komunitas itu gitu. Atau ketika dia mendapatkan kesempatan lebih besar, itu hal-hal yang tadinya dia lakukan itu ditinggalkan gitu. Itu sih yang menurut aku poin pentingnya kita antara serakah sama multitaskingnya gitu. Yes, totally agree. Karena ini jangan sampai salah kaprah ya teman-teman ya. Join di banyak organisasi itu, bukan berarti kamu cuma sekedar sign nama aja. Oke, saya ikut organisasi A, organisasi B, C, D, tapi ternyata kontribusinya malah nggak ada. Lebih baik kamu fokus di satu organisasi, tapi kamu memang fokus into it di situ. Atau kayak Kak Asma, kalau memang kamu punya energi 28 jam dalam sehari, ya silahkan gitu untuk ke banyak organisasi. Jadi selama kamu memang komit dan benar-benar berkontribusi yang semaksimal kamu bisa gitu. Karena kalau menurut saya Kak Asma ya, orang yang memang totalitas itu mungkin tidur cuma 4 jam, cuma 3 jam. Itu udah biasa sih. Jadi teman-teman jangan heran juga kalau banyak kakak-kakak kelas kalian, kalau ditanya tidur berapa jam sehari? 4 jam. Tidur berapa jam sehari? 5 jam atau 3 jam. Itu udah biasa ya Kak Asma ya di lingkungan aktivis ya. Iya, biasa banget. Aku sekarang pun multitasking banget gitu, sumpah multitasking banget. Kayak aku summer ini kan orang itu pada libur ya, orang itu pada libur, liburan, nikmatin liburan dan sebagainya. Mungkin lihat post-post di storyku memang aku enjoy liburan, tapi aku juga kerja lagi magang di Dress for Success. Abis itu aku juga kerja jadi volunteer di Ujima Food Pantry untuk bantu teman-teman internasional student di sini. Kemudian aku juga ada LPDP MG Maluku untuk bikin webinar sesuanya. Aku juga punya 2 startup yang aku kerja, 1 startup dan 1 project startup untuk semester depan. Jadi orang kayak nanya gitu, Kak Asma punya waktu enggak? Aku punya waktu gitu. Jadi sesuka aku aja. Dan aku juga kerja jadi riset asisten sekarang. It's just like, banyak. Kalau di inform gitu. Iya, bener banget gitu. Jadi teman-teman semua, balik lagi, enggak usah apa ya, enggak usah khawatir kalau teman-teman ngerasa masih fresh grade. Atau buat teman-teman yang masih kuliah, manfaatin sisa waktu kuliah kalian itu semaksimal mungkin. Bangun portfolio kalian dari sekarang. Kalau kalian sadar kelemahannya di bahasa Inggris, dari sekarang mulai dibenerin, dari sekarang mulai dikebut. Belum ada kata terlambat, Kak Asma ya? Iya, enggak ada. Gini, enggak ada kata terlambat. Seriusan, enggak ada kata terlambat. Enggak ada, enggak ada sama sekali. Orang timingnya itu beda-beda. Dan enggak usah compare. Gitu. Gini Kak Asma, kalau misalnya ada yang tanya lagi. Oke, saya fresh grade, Kak Asma udah banyak organisasi yang diikuti, tapi saya enggak punya organisasi. Nah, itu gimana? Oke, jadi organisasi itu hanya salah satu hal yang membuktikan jiwa kepemimpinan kamu ya, menurut aku ya. Sama manajemen waktu kamu bagaimana? Jadi kalau saya nanya LPDP kasih kepercayaan, apakah kamu bisa memegang itu? Itu sih poinnya yang orang lihat, yang pemberi beswa lihat. Terus kalau seandainya kamu enggak punya pengalaman organisasi, at least kamu punya hal akademik yang bagus, tapi juga memberikan kontribusi yang seimbang lah gitu. Misalnya kalau kamu fokus di akademisi, dan kamu ngaralah peluang misalnya dalam penelitian, atau ikut penelitian dosen, atau penelitian fakultas, yang di mana kamu concern di dalam satu bidang gitu. Jadi itu jadi nilai plus gitu. Kayak aku kemarin, aku ngambil manajemen, dan jurusanku kan manajemen. Terus aku sempat juga kerjanya di asisten penelitian di bidang kewirausahaan. Yang di mana itu juga yang memberikan bukti bahwa aku selain aku aktif organisasi, aku juga concern di akademisi gitu. Jadi kalau teman-teman enggak punya organisasi apa-apa, enggak usah khawatir, tapi aktifkan diri kamu itu di bagian bidang keilmuan kamu gitu. Dan menurut aku ya, anak mahasiswa itu adalah, jadi mahasiswa itu adalah kesempatan emas paling berharga, yang kamu punya waktu sebebas-bebasnya sih untuk eksplor diri kamu sendiri gitu. Bertanya lagi gitu, aku sampai sekarang masih I keep questioning myself gitu loh. Kasma itu siapa sih? Kasma itu mau apa sih? Itu selalu dan selalu. Jadi mempelajari diri sendiri aja dulu. Dan tadi Kak Kasma udah ngebuka dua tuh ya. Pertama organisasi, kamu bisa masuk dari organisasi. Lalu yang kedua, kalau kamu enggak punya organisasi, kamu bisa masuk di bidang akademis yang kamu emang mahir di situ. Saya punya lagi satu lagi nih Kak Kasma, yaitu kamu bisa berkontribusi di masyarakat sekitar kamu. Kalau kamu memang, masa iya sih kita enggak tinggal di satu daerah, masa sih kita enggak tinggal di satu komunitas, pasti kita tinggal di satu lingkungan dong. Apa yang bisa kamu kerjain buat lingkungan kamu? Karena taruna, dari yang kecil tuh udah bisa kalau bisa kamu kontribusikan. Dan itu yang penting kamu ngebangun portfolio kamu. Kamu berkontribusi, apa yang bisa kamu lakukan sebagai seorang pemuda yang bisa mengubah lingkungan kamu gitu. Dari yang tadinya kurang baik, jadi kurang lebih baik. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mencari di mana kamu berada atau enggak ada alasan untuk kamu. Tadi kayak tanyaan Kak Kasma ya, siapa saya gitu? Orang pengen kenal saya itu sebagai siapa? Apakah saya sebagai orang yang aktif di organisasi, ataukah saya sebagai orang yang pecinta lingkungan, ataukah saya sebagai ahli manajemen, saya seorang ahli bisnis, atau apapun kamu pengen jadi. Dari kesenian pun juga enggak masalah. Kalau kamu memang ahli di bidang kesenian, kamu bisa berkontribusi dari bidang kesenian, yang menjadi latar belakang kamu nantinya. Atau bidang olahraga, itu juga bisa gitu. Ditinggal bagaimana kamu untuk memolesnya dalam tanda kutip, mem-package menjadi sesuatu yang personal branding kamu nanti saat kamu jual di masa interview. Jadi, buat teman-teman semua, balik ke pertanyaan yang tadi Kak Kasma ya, berarti sebenarnya kalau kita enggak punya pengalaman dari segi profesional, kita bisa pakai pengalaman organisasi kita, pengalaman dari kita di masyarakat, pengalaman dari akademis kita, gitu Kak ya? Atau juga bisa kayak proyek kuliah, proyek mata kuliah, gitu. Misalnya bisnis atau apa, gitu. Proyeknya bikin bisnis, dan bisnisnya tuh berimpak ke masyarakat, misalnya sosial kewirausahaan. Itu juga bisa jadi lahan kamu untuk ekspor, gitu. Itu sih sebenarnya banyak. Banyak banget ya yang mau dikulik ya Kak ya. Kalau kita balik ke pertanyaan yang banyak yang mau dikulik ini, sebenarnya emang apa sih Kak, tahapan-tahapan LPDP secara spesifik, gitu. Kalau kita ngomongin LPDP nih, dari awal sampai akhir. Kalau di zaman aku, ini ada beberapa perubahan sih, kalau yang kuliah sekarang. Kalau di zaman aku tuh seleksi administrasi, itu seleksi administrasi yang normal-normal aja. Apakah IPK kamu udah mencukupi, apakah kamu dari wilayah tersebut, apakah kamu sudah punya rekomendasi, apakah kamu sudah punya rencana studi, dan lain sebagainya. Itu ditaruh di akun LPDP. Kemudian setelah lo seleksi administrasi, nanti ada seleksi psikolog, gitu loh. Tes psikolog self-assessment atau gimana, gitu. Aku lupa banget. Self-assessment itu kayak tes psikolog, gitu. Apakah kamu orangnya bisa bergaul, bisa bergaul, atau apakah kamu orangnya bisa, apakah kamu orangnya bisa survive dalam tekanan, dan lain sebagainya. Itu waktu tes itu, itu dilakukan secara online, dan kemudian nanti tes di tempat. Misalnya tes TPA, kemarin tes TPA, kemudian tes SI, habis itu tes LGD, leaderless group discussion itu, kemudian interview, gitu. Dari aku segitu. Tapi yang aku lihat dari sekarang, kalau kemarin aku, aku kan awalnya ini sebenarnya Mas Dana, itu tujuan negara aku Jepang. Oke. Tapi kemudian, karena di saat aku itu, udah masih bisa pindah kampus, dan beasiswa Indonesia Timur itu untuk tiga negara, Jepang, Korea, Selatan, sama Amerika. Jadi aku pindah ke Amerika, gitu. Terus apa lagi ya? Jadi sekarang itu mereka LPDP, cuma memberikan satu kesempatan aja untuk awardinya, calon awardinya untuk memilih kampus. Jadi pilihlah kampus sebaik-baik mungkin, gitu loh. Karena kalau aku mau bicara lagi, banyak orang yang bermimpi besar, gitu. Tapi belum bisa merefleksikan diri, semampu apa dia untuk mencapai itu. Misalnya, dia mau kuliah di Amerika, mau di Harvard University, gitu. Ini yang aku pelajari ya, dari pengalaman juga. Misalnya mau ke Harvard University, tapi dia nggak realize, gitu. Nggak sadar bahwa sebenarnya ada hal-hal yang kurang, gitu, untuk masuk ke sana, gitu. Kayak aku juga... Ada yang kurang gimana? Requirement-nya, kayak pengalaman kerja yang di minta, atau hal apa dulu yang dimau dari kampus itu, dia belum penuhi, gitu. Misalnya kayak aku di Kyoto University, aku berusaha selama dua tahun, ya. Dari 2017 sampai 2018, baru aku give up banget, gitu. Karena ternyata dari Kyoto University, dalam satu tahun itu, misalnya cuma 25 orang aja yang diterima untuk jurusan MBA. Kemudian, sudah harus punya pengalaman pekerjaan di perusahaan minimal lima tahun. Dan punya bawahan minimal seribu orang. Ini kita ngomongin LOE unconditional, kan? Iya, untuk ngambil LOE unconditional. Maksudnya untuk targetin kampus. Karena sekarang kan kampus yang, kalau kamu masuknya tujuan kampusnya satu, itu aja, gitu. Kalau senangnya kamu nggak dapat, yaudah. Nggak ada kesempatan lagi untuk pindah. Itu sih yang bahaya untuk yang seleksi sekarang, gitu. Karena aku, Alhamdulillah, waktu tahapan aku, aku masih bisa pindah, gitu. Oke. Yang perbedaan paling LOE. Nah, dari semua tahapan yang tadi Kak Asma sebutin, kira-kira, what is the most challenging? The most challenging part itu, wawancara. Kayaknya hampir semua orang bilang wawancara, ya? Setiap award di Asya Tanyin, itu paling challenging wawancara dalam setiap tahapan. Nggak cuma di Australia Awards doang, tapi di semua. Iya. Wawancaranya itu, antara hidup dan mati, sih. Wawancaranya itu, aku ada empat wawancara. Kayaknya dua kademisi, dua psikolog, gitu. Kalau nggak salah, dua kademisi, dua psikolog. Dan kemudian, aku nggak bisa, mereka tahu aku berdasarkan dokumen yang aku submit. Untuk administrasi itu. Jadi, aku nggak ada kesempatan untuk ngubah-ngubah lagi, stick to the point, dan aku harus nge-explore lebih jauh lagi. Takut poin-poinnya nggak sesuai. Dan orang psikolog ini kan dia bisa lihat, gitu. Ini anak, dia bisa nggak sih untuk dipercayai menjadi award di LPDP, misalnya? Ini anak, dia betul-betul nggak sih? Dia akan menjalankan research yang dia rencanakan, misalnya. Atau project yang dia rencanakan, gitu. Jadi, kita bicara sama pembawa wawancara, waktu itu aku pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Misalnya, kayak masalah psikolog itu pakai bahasa Indonesia, masalah akademisi pakai bahasa Inggris. Jadi, itu yang bikin deg-degan, sih. Jadi, kan mereka bisa baca, gini. Gerak-geri kamu, gitu. Karena gini, ada yang udah lolos kampus, S1-nya di Amerika, dan kemudian S2-nya di Amerika, mau S3 di Amerika. Tapi, at the same point, dari LPDP nggak terima. Atau ada juga yang udah lulus Harvard University, misalnya. Tapi, waktu ngelamar LPDP, nggak terima, gitu. Selain tes wawancara, ada juga, nggak tahu tahun ini ada nggak? Ada yang namanya leaderless group discussion. Itu kita dikumpulin dalam satu ruangan. Itu terbagi, misalnya, kayak 8 orang. Itu berharapan-harapan, kita diberikan satu topik, dan kita menjawab topik itu. Bisa bersanggah-sanggahan, gitu. Nah, nanti psikolog, satu orang psikolog, itu duduk tengah-tengah dan memperhatikan kita waktu kita menjawab. Dan aku, bahayanya aku, waktu itu aku jadi moderator, cuy. Jadi, aku di Wansi-Wansi sama salah satu senior LPDP juga, kamu usahakan jadi pembicara aja, jadi penyangga atau apa, gitu. Tapi yang sopan dan lain sebagainya. Jangan sampai jadi moderator yang kaki satu itu lolos, kaki satunya nggak lolos, gitu. Dan aku jadi moderator waktu itu. Jadi, ya, Alhamdulillah semuanya dengan baik, gitu. Balik lagi. Dari yang kemarin, leaderless group discussion itu, dari satu grup itu, berapa orang yang diambil? Aduh, aku lupa, ya. Kayaknya empat, ya. Empat orang. Empat dari delapan, kah? Dari delapan, kalau nggak salah, ya. Dari delapan. 50-50, ya. Ada juga yang cuma dua, ada juga yang itu. Tergantung yang observer-nya lihat yang bagusnya mana. Ya, maksudnya yang bisa nahan emosi, bisa lebih sopan, gitu-gitu. Dan berbobot pastinya jawabannya, ya. Iya, berbobot. Nah, dari interview, nih. Kita sekarang spesifik ke interview. Kira-kira dari interview itu, apa yang paling, Kak Kasma ingat pertanyaannya, dan paling tricky? Yang paling tricky? Oh, paling berkesan, paling berkesan dulu, ya. Apa rencana kamu 10 tahun lagi? Itu ditanyakan. Terus, ini juga, aku paling tricky itu, kemarin, kan kemarin ada persoalan tentang Pancasila itu, ada konflik, Ormas, lah, kan. Oke. Terus, aku aktif diorganisasi, nih, ceritanya. Aku diskusi, lah, sama segala kalangan, kan. Dari yang kini, sampai yang liberal banget. Jadi, dijebak, lah, sama pewawancara dari Malang ini, gitu. Oke. Ditanya, oh, jadi kamu ikut ikut organisasi ini, jadi kamu punya paham yang berlawanan sama Pancasila. Jadi, itu yang tricky banget, sih. Terus, aku jawab lah dengan santai, gitu. Terus. 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 Terima kasih.